Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama tiwi kali ini tiwi bakal ngebahas mengenai sereh anda tips buat temen-temen ya ya tips lagi jadi ada dua tips buat teman-teman yang pertama gimana caranya memperbanyak sereh agar rumpunya sebanyak itu yang kedua tips buat temen-temen yang ingin memaksimalkan rasa dan aroma yang khas dari serai itu keluar untuk masakan temen-temen jadi simak baik-baik sampai akhir video ya jadi buat teman-teman yang mau memperbanyak sereh teman-teman pilih rumpun serai yang bagian luar bagian samping dan langsung saja dicabut emang nyabutnya tuh rada susah ya jadi perlu tenaga yang kuat keep strong teman-teman terus kita sisakan akarnya karena nantinya kan mau ditanam dan bisa dilihat sekali cabut kita mendapatkan banyak tanaman sereh jadi nanti ditanamnya itu satu-satu dan setiap satu tanaman sereh itu bakalan menghasilkan rumpun yang banyak apakah mencabutnya harus dari bagian samping nggak boleh dari bagian tengah tentu saja kalau dari bagian tengah itu bakalan susah jadi tips dari tiwi cabut rumpun serai yang ada di bagian luar atau bagian samping serta sisakan akarnya dan sebelum kita tanam kita potong dulu bagian atasnya dan sisakan hanya sekitar 10 cm saja hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan pada tanaman soalnya tanaman dikai giniin kan pastinya stres jadi penguapan bakalan tinggi sehingga perlu dipotong atau dikurangi daunnya dan sisakan hanya 10 cm saja sehingga penguapan itu bakalan kecil dan presentase tumbuh bagi sereh ini bakalan tinggi kalau udah dipotong kayak gitu langsung udah ditanam jangan lupa disiram ya karena tanaman juga butuh minum hehehe sebelum menuju ke tips yang kedua sekilas info mengenai serai nih yang sering digunakan dalam berbagai campuran masakan karena rasa dan aromanya yang khas meski hanya diketahui sebagai tambahan perasa dalam makanan sebenarnya serai mengandung banyak manfaat bagi kesehatan loh serai memiliki zat antimikroba antioksidan anti kanker dan antiperadangan selain itu serai juga salah satu sumber terbaik untuk vitamin A vitamin C folat zat besi magnesium tembaga potasium kalsium dan mangan kemudian untuk manfaatnya bagi kesehatan manusia yaitu dengan mau konsumsi serai itu dapat membantu sistem pencernaan menurunkan tingkat gula darah meringankan insomnia menurunkan berat badan dan menyehatkan kulit cocok nih buat remaja kayak tiwi yang seringkali jerawatnya itu muncul oke tips yang kedua lain lagi kalau teman-teman itu memetik serai untuk campuran masakan teman-teman boleh memetiknya dari luar maupun dari samping tetapi tetap dipilih yang rumpunnya itu paling besar soalnya kalau rumpunnya itu kecil rasanya bakalan kurang mantep untuk masakan teman-teman nah ini tadi serai yang dipetik untuk memasak yang dipilih rumpun paling besar jadi sama ya mau untuk ditanam maupun untuk dimasak itu tetap dipotong bagian atasnya dan sisakan sekitar 10-15 cm saja kalau untuk menanam itu bertujuan untuk mengurangi penguapan kalau untuk memasak dipotong dan disisakan sekitar 10-15 cm saja itu karena aroma dan rasa yang khas itu terletak pada bagian bawahnya jadi kita sisakan hanya bagian bawahnya saja dan untuk memaksimalkan aroma dan rasanya yang khas itu keluar maka perlu diprek dulu sebelum dicampurkan ke masakan buat teman-teman yang sering masak nih di rumah pasti enggak asing dong dengan kayak gini Oke guys selamat mencoba ya itu tips dari tiwi tips untuk memperbanyak serai dan tips untuk menggunakan serai untuk masakan semoga bermanfaat ya terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh